Intro Halo Pemirsa, apa kabar? Semua sekali rasanya saya Nanda Desita bisa hadir kembali di tengah pandemi yang sangat luar biasa panjangnya. Mudah-mudahan yang lagi menyaksikan kita di JTV ya, sakitnya tidak terlalu panjang seperti pandemi ini. Khususnya rezekinya yang harus dipanjangkan. Untuk itu selama 30 menit, tidak boleh kemana-mana, jangan berkedip teman Nanda, hanya ada di Sehat Alami bersama PT. Marion Sam. Untuk tema hari ini, jangan remehkan ambein, nyeri lutut bila tak ingin berujung di meja operasi. Yang paling pasti Marion Sam ini alami, belum tentu aman bersama PT. Marion Sam. Langsung saja saya perkenalkan dua orang yang lebih hits ya, daripada presenternya, Pak Har dan Pak Dian. Apa kabar? Baik, mana Nanda? Ya Allah, ini harusnya muncul di sini kembali. Ya, Pak Dian Sam, kalau sehat lebih bersama Pak Rion Sam. Dan tentunya ini, jangan remehkan ambein, ini kenapa ini Pak, nggak boleh diremehkan gitu. Betul, jadi ada dua kasus yang memang harus kita waspadai, yaitu terutama ambein dan rheumatik osteotritis. Ya, ini dua kasus ini yang sering diabeikan karena sering sekali orang menjadi dokter sendiri. Dia penosa sendiri, benar. Awalnya sebetulnya karena pola hidup kita. Oke. Bayangin, Mbak Nanda, sekarang maunya serba cepat. Pagi-pagi kalau saya masih pola lama, jadi kalau saya pagi-pagi di rumah istri saya masih masak nasi dikukus. Oke, ya. Habis itu dia goreng tepe, tahu, sama sayur itu sudah siap hari itu. Ya. Tapi kalau kita lihat tetangga teman-teman dari pagi hari, paling nggak minstan. Benar sekali, cepat. Dan biasanya dia makannya cepat. Betul nggak? Ya, benar. Pada saat dia makan cepat, maka tubuh tidak sempat mengunyah. Oke. Apa yang terjadi? Karbohidratnya naik. Ya. Pada saat karbohidratnya naik, sudah pasti badan menjadi tamun. Iya, jelas ya. Iya kan? Makin lebar gitu ya. Ini ada dua kasus. Terus pada saat dia menjadi gemuk, maka yang terjadi adalah, jadi adalah beban mekanik tumbuhan kita itu menjadi berat. Iya. Akibatnya apa? Tulang sendi kita mengalami, seperti mobil itu mengalami berat. Isinya harusnya diisi empat, diisinya tujuh, mobil kecil. Makin dia punya gag, gag itu akhirnya apa? Pecah lah dia sobek raga. Iya. Olinya kemana-mana. Luber. Persis, ya kan? Olinya dia, olinya mengental, akhirnya timbulan yang nama osteotitis. Atau radang sendi yang biasanya dialami orang-orang gemuk atau orang-orang tua. Iya. Karena faktornya dua, kerusakan tulang rawan dan gangguan miyak sendi. Oke. Pada saat dia naik, aduh. Sakit. Salah satu saja, kalau kanan atau kiri, apa yang terjadi? Dia ke dokter? Enggak. Apa? Dia pergi ke toko obat, gak putih, ini saya nyeri. Biasanya dikasih obat setelan, obat anti nyeri, obat anti radang, dan biasanya juga beberapa macam obat, steroid tadi. Ini kalau diminum tanpa efek dokter, ini bisa fatal akibat ya. Oke. Pertama, merusak fungsi ginjal. Oh. Iya kan? Iya, iya, iya. Kedua, fungsi liver. Tulang rawannya bukan makin meres. Oke. Apalagi dia melihat iklan, wah, saya minum susu kalsium, makin payah lagi. Oh, malah gak boleh ya? Gak boleh, karena pada wanita yang sudah masuk ke 40, hormonnya sudah nurun. Oke. Kalsium tidak diserap, maka kalsium menumpuk di otot jantung. Oh. Sudah pasti hipertensi. Iya, iya, iya. Makanya dikasih obatnya bisa amlolipin, kalsium bloker. Iya. Kalsium blok gitu ya, benar-benar ya. Iya, supaya gak saya masukkan. Iya kan? Oke. Nah, ini sebetulnya, ini tadi, pertama tadilah osteotritis, ya kan? Benar. Ini penting sekali. Nah, ini pengobatannya sebetulnya yang paling tepat pengobatan alami. Iya kan? Kenapa? Ada bengkak, inflamasi. Benar. Ada kerusakan. Betul gak? Iya. Ada gangguan oli. Oke. Ya kan? Karena ini pengobatannya jangka panjang, maka dicari lah pengobatan alami. Karena penyakit dari makanan, maka obatnya juga dari makan. Dari makanan. Konsep yang kita kenal, nutraceutical. Seperti apa itu? Nutraceutical adalah salah satu bahan-bahan alami yang akan mengisi tadi kekosongan tadi. Oke. Yang pertama, yang pertama sekali bagaimana tulang rawan ini diperbaiki. Kalau orang terkenal kolagen. Tapi kolagen ini kulit sama sendi berbeda. Beda ya? Karena kulit tipe 4. Oke. Ini gak boleh salah nih. Kalau sendi tipe 2. Oke. Orang sendi ini bisa kulit, gak bisa. Beda. Sebetulnya beda. Beda sekali. Tipe 4, tipe 2 tadi. Nah, untuk tipe 2 ini mudah sekali dengan diberikan jamur salju. Yang ada di toko makanan Jepang tuh. Yang kenyal-kenyal seperti jamur kuping itu. Iya, benar. Nah, itu dimasukin. Keduanya apa? Kalau sudah rusak olinya, memang harus diganti. Kalau kedokter disuntik. Sekali suntik berapa? 5 juta. Di pelumas gitu kan. Iya, 5 juta. Iya kan. Kanan-kiri balik 10. Iya. Kalau satu bulan awalnya sekali, nanti satu bulan dua kali. Dua kali. Nanti tiap minggu. Aduh. Iya. Makanya tidak boleh mengobati sendiri. Nah, dikandikanlah dengan yang dikatakan namanya ginseng laut. Oke. Nah, bingung gak? Nanti bagian diterangkan. Kalau ini cuma ginseng aja gitu kan. Iya. Dan ternyata, osteotritis ini ada penyebabnya. Itu lepasnya zat yang namanya cytokin. Cytokin ini adalah salah satu sistem kekebalan tubuh. Kalau dia berat, kalau dia mendasing, dia lepas otopatis. Oke. Dia untuk pelindungan. Tapi kalau terus-terusan, dia melepaskan namanya leukotrin, timbulah bengkak. Oke. Nah, ini dikasihlah yang namanya kunyit. Jadi tiga serangkai. Kunyit, jamur salju, plus ginseng laut tadi. Oke. Itu dimasukkan di dalam satu kapsul, diminum. Iya. Minum berah antara satu sampai tiga bulan. Nah, ini akan memperbaiki osteotritis. Nah, satu hal lagi. Pemirsa, kalau udah kena OA yang tua-tua nih, jangan minum glukosamin. Oke. Iya kan? Glukosamin, glukosamin. Di tipe-tipe glukosamin. Pasti gitu ya. Karena glukosamin memang betul membantu pembutuhan tulang rawan. Tapi lama dia. Oke. Karena lama risikonya kena diabetes. Bisa terkena diabetes. Makanya tadi alatnya beruntaman tadi kan. Iya, benar-benar. Iya kan. Yang tadinya cuma lutut. Iya, iya. Bisa kemana-mana. Nah, kalau sudah sampai berat sekali. Kalau ke dokter, udah pasti, udah pu. Diganti saja. Oke. Operasi tulang rawan ini satunya kurang lebih sekitar 290 juta. Satu? Satu. Iya kan. Nah, oleh karena itu, nanti bagaimana cara mengatasinya tadi mbak Diyah dengan cara alami. Keduanya tadi. Karena tadi makanannya serbat cepat, serbatnya gemuk. Akibatnya apa? Pada saat kita makan cepat, itu makanan timbul gas. Iya kan. Timbul gas apa? Perut berkembung. Begah gitu ya. Terjadi difendrokrasis. Ya kan, difendrokrasis lah. Timbulah apa? Glembung-gelembung. Apalagi kalau dia sudah mengalami osteotesis. Ke toilet itu sudah susah sekali dia. Posisi susah. Maka dia lama BAB-nya. Oke. Nah, yang salah lagi apa? Sambil membaca WA. Serius ini. Itu yang paling sering dilakukan. Ini cari inspirasi. Ini pola loh. Iya, benar-benar. Benar sekali. Ini pola loh. Ini sesuatu kesalah tuh. Makin lama dia di toilet, dia makin tekan intradone makin hebat. Oh. Maka BAB makin stuck. Dan dia pasti pada saat dia menggelembung. Gelembung tadi seperti balon. Munculah yang namanya wasir. Oke. Ke dokter nggak? Nggak ke dokter apa mana? Malu soalnya. Malu, iya benar-benar. Itu penyakit yang memalukan. Ya kan? Ya kan? Mulai kapan? Mulai dari anak-anak loh. Mulai dari Bali itu udah kan nanti. Udah kena wasir? Iya, udah mulai kena susah-susah BAB tadi. Nanti muncul SMP. Oke. SMP biasanya udah mulai keluar satu-satu kereng tadi. Nanti masuk SMP udah mulai besar lagi. Sudah bekerja, dia banyak menangani apa di kantor. Maka muncul lah sebulah bimbung. Kalau udah terkunci, baru dia ke dokter apa? Operasi. Begitu udah keluar pasti, pasti takut. Pasti. Ya. Caranya bagaimana? Tadi. Karena penyempelnya makanan, obat juga makanan juga. Cuma konsepnya berbeda nih. Kalau udah kena wasir, yang sudah terkunci, yang nggak bisa masuk lagi, konsepnya bukan dihilangkan wasir. Tapi dikempeskan. Dikempeskan ya? Ya. Dengan apa? Dengan beberapa makanan, dengan beberapa tanaman yang bisa kempes otomatis. Ya. Dikempeskan karena udah keluar, maka kempesannya dari luar dan di dalam. Ya. Dari yang diberikan makanan, beberapa buah-buahan. Karena buah ini adalah mengandung serat. Kalau Mbak Manda kurang serat, maka pasti sudah BAB. Benar sekali. Karena bakteri baiknya nggak ada makanan. Oke. Bakteri baik itu untuk melumatkan supaya jadi fesisnya bagus. Oke. Nah kalau bakteri ini baik ini, apa, menjadi mati, dua hal. Sistem kekebalan tubuh kita parah sekali. Pasti gampang sakit. Apalagi sedang begini, kena corona, itu akan mudah sekali terlalu. Oke. Jadi, bagaimana menggantikan dengan buah tadi? Hmm. Nah, orang, aduh Pak, susah buah gitu. Susah sayuran. Nggak usah takut. Karena semua sudah disiapkan sama Mbak Dia tadi. Tapi yang lebih tinggal lagi, selain diberikan dari dalam, juga dari luar, karena sudah nonjol. Oke. Dikasihlah minyak spesifik yang namanya minyak kalandula. Iya. Jadi minyak yang memang bisa mengempeskan. Mengempeskan si wasirnya. Ya, betul. Dari, dari pengobatannya dari luar, dari dalam. Berapa lama? Kira-kira antara satu sampai tiga. Tidak ada pengobatan alami itu yang justru nggak ada. Yang langsung instan. Nah, yang sering adalah pasien terkena apa? Imbas dan iklan. Pakai daun ungu. Nggak akan hilang. Karena sifatnya cuma simptomatis saja. Hmm. Jadi tiga sepat. Yang pertama lah, bagaimana BHB dilancarkan. Lancar, benar. Keduanya, darahnya di stop. Hmm. Yang ketiganya adalah dikempeskan. Dan yang paling penting lagi, itu di anus kita ada spinder. Itu dikuatkan. Oke. Karena ini kalau kendor, ya jebol lagi. Wasirnya. Iya, jebol lagi. Jadi dikuatkan. Dengan apa? Itulah dengan konsep nutrisi. Nutrisi alami yang diproses secara tingkat tinggi. Tadi kita tanya Mbak Dia lah. Oke. Karena kan kalau membeli satu-satu bingung. Iya. Tanemannya karena yang khusus untuk wasir ini banyak tuh. Jangan semua bawa bahan ya Mbak Dia ya. Iya, puaskan. Dan tentunya jangan diagnosa sendiri. Jangan ngobatin sendiri. Iya. Karena meskipun bahan herbal alami ketika salah prosesnya juga. Iya. Dan yang sering begini. Oh ini sekarang kan sekarang luar biasa. Benar. Ada yang mengatakan daun ini untuk ini, daun ini kan. Mudah sekali pemirsa. Bagaimana? Kalau kita beli herbal, kita buka, kita cicip. Oke. Kalau pahit, kemungkinan mengandung zat kimia. Oh itu satu tips lagi. Bisa langsung dibuka seperti itu, dicicip. Ramanya adalah argonaletik. Jadi tes argonaletik, tes lidah gitu ya. Iya. Kalau herbal mana tuh sepet. Iya. Sepet. Jadi nggak pahit ya. Nggak pahit. Walaupun di situ pahit akan sepet. Kenapa? Yang diambil adalah satu kontennya saja tadi. Iya. Jadi ternyata seperti itu. Makanya bilang, alami belum tentu aman. Benar sekali. Dan ternyata saya baru tahu kalau balita ini juga sudah bisa terkena wasir mbak Adia. Iya. Betul. Oh my God. Karena apa? Karena ibu-ibu sekarang maunya payudarnya bagus. Nggak mau nyusui. Nggak mau nyusui. Nggak mau nyusui tadi. Karena air susu ibu itu mengandung acrylgristrol. Acrylgristrol itu antibiotiknya anak-anak. Oke. Yang dikatakan probiotik tadi. Iya, iya. Mending mana bu. Cantik secara tampilan tapi anaknya sakit-sakitan. Atau ya sudah lah terima kenyataan gitu kan ya. Ya. Tapi semuanya bisa diatasi kok. Semuanya bisa diatasi. Iya. Mbak Adia sih pengen tahu ini. Ternyata soalnya kadang-kadang orang-orang ini kalau wasir dibiarkan aja. Karena itu nggak habis. Karena malu. Malu, malu. Serius malu. Malu kan. Wah, menyakitikan. Apalagi kalau dokternya perempuan ya kita laki. Atau perempuan dokternya laki-laki udah malu. Dan memang sering terjadi pengabayan karena dianggapnya nggak bikin kematian. Iya, benar, benar. Nggak bikin mati kok. Tapi sebetulnya itu bisa bikin mati kan ya. Bisa. Oh, bisa sih. Jadi dianggapnya karena ambeyan dan nyeri lutut tidak menimbulkan kematian. Udah sih minum pencahara aja nanti ambeyan nya hilang. Udah sih minum obat anti nyeri nanti nyeri lututnya hilang. Jadi terlalu disepelekan. Padahal perjalanan penyakit berjalan terus. Dan kenapa tema kita kali ini adalah jangan remehkan ambeyan dan nyeri lutut bila tidak ingin berujung di meja operasi. Ketika terjadi pengabayan ujungnya pasti operasi. Pasti ya. Pasti. Kalau berhasil. Kalau enggak. Betul. Sehingga karena memang tadi penyakit ambeyan kemudian penyakit osteoartritis akan dialami oleh semua orang. Cuma ada yang sadar ada yang tidak. Apalagi berkaitan dengan ambeyan. Bu siapa yang memperhatikan selain fesis apa yang dikeluar. Kebanyakan dari kita udah sih kalau udah keluar fesis udah sih padahal tidak. Nah kemudian karena penyakit ini berjalannya bertahun-tahun maka terjadi perubahan pada struktur atau anatomi. Entah di anus ataupun juga entah di tulang. Perubahan struktur inilah yang menyebabkan kami harus melakukan edukasi bahwa untuk penyakit ambeyan dan juga penyakit osteoartritis bisa dibantu diatasi tapi butuh kesabaran. Satu sampai tiga bulan minimal tergantung dari satu usia dua derajat keparahan ketiga bagaimana dengan pola hidup. Oke jadi itu yang harus diperhatikan. Jangan cuma pokoknya aku hilangin ada nyeri ini. Gak boleh. Tapi memang bener sih aku pernah juga ngalamin nyeri lutut gitu ya. Iya. Jadi kalau meskipun di bawah 40 itu juga bisa. Semua akan dialami, semua akan mengalami. Cuma tinggal tunggu waktu motor mana yang gak ganti oli, mobil mana yang ganti oli. Dan yang sering salah mereka tuh jalan di atas kerikil. Oke. Yang sering salah. Iya. Karena dianggap itu. Karena itu akan terjadi namanya penyakit plantar pasitis. Oke. Ya kan. Seperti mana anda nih sering memakai high heel. Benar. Itu harus dikasih bantalan. Oke. Supaya apa? Supaya bebannya dibagi antara telapak kaki dengan lutut. Dengan lutut. Sehingga nanti tidak akan terjadi nyeri betis. Nyeri lagi gitu kan. Iya. Ya itu ada bantalan khusus di toko-toko sepatu lah ya kan. Dan itu harus dipakai. Orang kan gak tau tuh ya kan. Sepele sih ya. Sepele. Sepele kan. Tapi kalau udah terlanjur sakit bener. Jalan aja susah kayaknya ya. Iya. Makanya untuk anda pemirsa. Jangan jalan kemana-mana. Karena belum tau kan solusinya. Sesaat lagi kita akan kembali di Sehat Alami bersama dengan PT. Mariam Sam. Jangan kemana. Tetap di sini. Kami kembali ya Pak Mirsa ya. Makasih yang masih temenin ya. Yang kayaknya sudah mulai sakit-sakit-sakit. Jalan di atas kerikil ternyata gak boleh. Iya. Gak apa-apa. Asal jalannya bareng dengan perasaan. Namanya penyakitnya plantar pasitis. Oke. Teradang pada telapak kaki. Teradang pada telapak kaki sebetulnya. Itu kalau ke dokter waduh lain lagi ceritanya. Waduh. Apalagi kalau saya yang takut dokter. Gimana ini berarti Pak Dian. Iya. Jadi kita bahas dulu. Jadi memang ada dua penyakit yang kita bahas. Pertama adalah ambein. Yang kedua adalah osteoartritis atau pengapuran. Benar. Nah pengapuran ini ditandai dengan gejala satu sering kaku. Bunyi kretak-kretak. Kemudian orang gak akan pergi ke dokter. Kemudian ditekuknya juga sakit. Setelah kakinya bentuk O. Itu berarti dia sudah cacat. Oke. Nah sayang pasien selalu ketika mengalami ini. Selalu beranggapan bahwa udah sih kita pakai obat anti nyeri. Udah sih kita pakai glukosamin. Padahal tadi saya katakan di awal. Untuk rematik pengapuran satu sampai tiga bulan. Oke. Sementara orang Indonesia begitu menggunakan glukosamin pengennya yang tinggi-tinggi. Seribu dua ribu. Nah padahal penggunaan glukosamin sampai dengan tiga bulan. Mencit aja jadi diabetes. Mencit. Nah meskipun pada manusia belum. Tapi kan ini proses ini harus kita waspadai. Apalagi Indonesia nomor empat di dunia dengan penderita kencing manis di dunia. Benar. Nah disini kami dari PT Marisol untuk mencoba memberikan solusinya. Dengan menggunakan pengobatan nutrasetikal yang justru dikembangkan oleh bapak kedokteran dunia. Tapi meskipun nutrasetikal. Tapi kami alami. Tapi dosisnya terstandarisasi. Ukurannya bukan tangan. Ukurannya bukan gelas. Ukurannya bukan lembar. Nah disini kami dari PT Marisol punya salah satu proyekteran. Namanya adalah Sinoil. Nah Sinoil ini si kecil-kecil mungil ini. Sangat berguna untuk membantu menjaga kesehatan persendian anda. Dimulai dari apa? Satu dari pelumasan. Tadi Mbak Hartono selalu mengatakan. Sonti pelumas, sunti pelumas. Kenapa harus olinya dulu yang diomongin? Iya benar benar benar. Karena memang oli tulang itu yang akan membawa nutrisi kepada tulang rawan. Oke. Karena di dalam tulang rawan itu gak ada pembuluh darah Mbak Linda. Gak ada. Oh gak ada. Gak ada. Nah disini sehingga untuk menggunakan Sinoil. Kami sudah berikan yang namanya jamur salju. Yang begitu dikonsumsi oleh pasien 2 kapsul pagi, 2 kapsul malam hari secara rutin. Tergantung dari berat badan pasien. Kalau dia berat badannya tidak terlalu berat. 2 minggu sampai 1 bulan. Keluhannya kaku dan kretak-kretaknya akan hilang. Oke. Nah cuman memang penggunaan pengobatan rematik pengapuran. Butuh waktu lama 1 sampai dengan 3 bulan. Setelah kaku dan bunyi kretak-kretaknya hilang jangan hentikan penggunaan daripada Sinoil. Teruskan setelah oli tulangnya diperbaiki supaya tidak berujung pada meja operasi. Yuk kita pelihara tulang rawan dengan menggunakan yang namanya gingseng laut. Gingseng darat aja mahal. Apalagi gingseng laut. Betul. Tapi memang berdasarkan pelitian gingseng laut ini sudah teruji di negara luar. Efektif lebih efektif daripada glukosamin dalam menjaga kesehatan tulang rawan. Dan ibu-ibu yang di daerah Banyuwangi pernah ada satu kasus. Di daerah Lampung osteoartritis atau pengapuran stadium 3. Artinya sudah ada osteofit ya. Dia takut untuk operasi. Saya bilang bu paling bagus tetap operasi. Tapi kalau ibu tidak mau ibu boleh minum Sinoilnya setelah 3 bulan dia bisa bergerak. Yang tadinya sholat Mbak Nanda dari jongkok ke berdiri nggak bisa bermasalah. Begitu konsumsi Sinoil sampai dengan 3 bulan bisa Mbak. Tapi tetap kami butuh kerjasama dari pasien. Kalau berat badannya berlebih tolong dibantu diturunkan. Dan Sinoil ini akan merumasi seluruh persendian. Tidak hanya di lutut, tapi di tulang belakang yang seringkali diabaikan oleh orang. Kadang-kadang pernah dengar penjepitan saraf? Ya, sering. Diawali dari pengapuran. Oh, itu awalnya dari sini. Awalnya kering dari sini. Jadi di sini jadi cacat, di belakang dia jadi terjepit. Karena kan oli tulangnya nggak ada. Begitu oli tulang nggak ada, tulang ketemu sama tulang di situ kan banyak persarafannya juga. Kalau di sini terjepitlah dia. Sehingga kalau pada penjepitan saraf, maka tetap obat dokter diteruskan. Lakukan fisioterapi, tambahkan Sinoil ini untuk mempercepat proses penyembuhan. Kalau pada penjepitan saraf. Tapi kalau pada rematik pengapuran bisa menjadi pengebatan tunggal. Dan enaknya pengebatan nutrasetikal adalah setelah dosisnya. Setelah pasien mendapatkan hasil yang diinginkan, turunkan dosisnya Mbak Nanda. Dari dua kali dua menjadi tiga, dua lama-lama satu secara rutin. Dan Sinoil ini kami pasarkan dengan harga yang begitu murah. Cukup 58.000 rupiah. Tapi jangan dibandingkan dengan glukosamin. Karena memang kita nggak level. Karena kita one step ahead. Nah kemudian bagaimana dengan penderita ambeyen. Aduh Mbak Nanda orang ambeyen ya. Kenapa orang nggak sadar? Sembelit gejala awal dari ambeyen. Apalagi ada darah. Biarin sih Mbak dia nanti saya nggak makan pedas juga darahnya hilang. Padahal kalau udah ambeyen Mbak Nanda. Itu yang pakai pembalut nggak cuma perempuan. Pria juga bisa pakai pembalut. Karena dia darahnya netes terus. Kemudian yang ketiga adalah ada benjolan. Nah benjolan ini kalau di dalam rasanya adalah mengganjal. Ketika mengganjal kita mengejan. Atau ketika mengganjal mereka pakai pencahar. Orang semakin gemuk. Dia pengen turunkan berat badan. Dia pakai pencahar. Kalau dia ada ambeyen makin parah dia. Oke. Nggak boleh. Nah sampai akhirnya begitu lubang anus itu dipenuhi oleh benjolan. Baru dia bingung. Kadang-kadang ada yang pakai minyak tawon. Kadang-kadang ada yang pakai minyak ayu putih. Kadang-kadang ada yang pakai basah. Pak itu benjolan karena farises di anus bukan gigitan nyamuk. Iya benar. Banyak benar. Jangan salah gitu kan. Benar. Iya benar. Akibatnya apa di sini kami untuk mengatasi untuk meringankan gejala daripada ambeyen. Pengobatan nutrasetikal yang akan kami perkenalkan selanjutnya adalah dengan menggunakan tarang. Anoral anlic. Nah anoral anlic ini yang ada jendelanya. Kalau saya boleh buka. Nah di sini ada dua. Ada dua Mbak Nanda. Jadi satu yang oles dan juga satu yang berupa kapsul. Satu paket lengkap ini kami pasarkan dengan harga Rp198.000. Tapi efeknya begitu luar biasa dibandingkan dengan daun ungu. Kalau misalnya pemirsa yang ada di rumah, saya takut buang air besar. Karena ada darah, karena ada sakit. Tolong oleskan anlic ini pada daerah anus. Nanti akan memberikan efek sembriwing. Karena peppermint oilnya ada. Oke. Nah tapi tipis-tipis aja jangan terlalu tebal. Karena takutnya agak sakit. Karena di dalam bokong penderita ambeyen. Ambeyen benar. Itu di wiru-wirunya kalau kita boleh buka satu-satu. Itu ada luka. Luka. Luka karena dia tergesek karena kotoran yang kecil-kecil seperti kotoran kaming. Atau dia garuk karena gatel. Oke. Atau pada saat dia diari berkepanjangan gak bersih sehingga nyeliplah kotoran itu di wiru-wiru itu tadi. Bahkan kadang-kadang lebih gatel kena ambeyen daripada cacing. Garuk langsung. Garuk langsung. Garuk. Betul. Jadi begini. Kita yang punya anak. Kita perhatikan. Ya. Kalau anak kita maaf kotorannya seperti kotoran kambing. Kecil-kecil. Itu tandanya tidak sehat. Oke. Pertama itu. Keduanya kalau kotoran itu tenggelam. Masuk. Itu juga tidak sehat. Oke. Ya. Berarti dia kurang sehat. Ya. Yang bagusnya dia harus ngambang. Oh kalau untuk anak-anak ya. Iya. Dari anak-anak itu sama-sama. Sama-sama. Tapi kan kita perhatikan mbak. Anak kan punya masih anak ini ya kan. Perhatikan tuh. Karena itu awal masa nanti akan terang ambeyen tuh. Oke. Itu ada dari situ. Jadi jangan diikhlaskan. Begitu ibunya nyebokin anaknya. Tolong ada benjolan yang keluar ya. Iya. Oke. Nah. Kalau sudah ada anoral anik ini. Aniknya dioleskan pada daerah lubang anus. Pada daerah wiru-wirunya. Nah setelah selesai buang air besar. Tolong dilihat kalau ada benjolan yang keluar. Aniknya dioleskan pada benjolan sampai sedikit masuk. Karena kita akan kemeskan dari luar dan juga dari dalam. Nah kemudian yang kedua. Yang kedua. Untuk anoral kapsulnya digunakan untuk mereka supaya buang air besarnya terjatual. Jadi nggak cuma jadwal yang lain. Buang air besar juga harus terjatual. Dan kalau anda misalnya sembelit dari gejala awal ambeyen. Kemudian boleh mencoba menggunakan yang namanya anoral kapsul beda sekali dengan pencahar. Kalau pencahar jam 9 malam dimilum jam 5 langsung mulus. Luar biasa. Kalau anoral tidak. 3 sampai 5 hari kotorannya akan besar. Kemudian dia akan lunak tapi dia akan pelong. Dan kemudian perdarahan yang menyebabkan pasien sering anemia berat. Kita akan hentikan dengan menggunakan anoral kapsul ini. Karena ada kandungan bilberry ekstrak. Nah gabungan antara anoral kapsul dengan anik ini akan membantu mengempeskan benjolan. Kenapa nggak dihilangkan? Karena hanya operasi yang mampu menghilangkan benjolan. Kalau dengan anoral anik ini kita akan kempeskan benjolannya dan dia akan masuk secara otomatis. Sehingga anoral anik ini merupakan cara aman nyaman dan tuntas mengatasi ambeyen anda dari luar dan juga dari dalam. Dan kedua produk ini untuk anoral anik dan juga sinoil sudah bisa didapatkan di seluruh toko obat yang tertera di layar kaca. Dan untuk anoral anik ini kami pasarkan dengan harga Rp198.000. Tapi... Tapi kenapa ini? Kami tetap butuh kerjasama dari pasien. Oke. Makanan pedas nggak. Dengan level-level hilangin dulu. Oh pedas nggak boleh ya? Nggak boleh. Makanan yang seba instan nggak dulu. Oke. Makanan yang berlemak nggak dulu. Aktivitas duduk terlalu lama itu kalau bisa duduknya pakai bantal donat. Oke. Kemudian untuk yang angkat berat itu juga tolong dikurangi karena ketika anda tidak disiplin dalam melakukan gaya hidup ini tidak menutup kemungkinan pengobatan lama atau ambeyennya akan umat. Dan benjolannya bahwa anda wasil bukan satu. Bisa empat, bisa enam, bisa delapan. Di dalam tadi. Jadi kalau operasi sekali bukan berarti bebas. Sudah selesai. Sudah setelah di dalam tadi. Oh dia kayak anggul. Karena waktu yang kecil dia seperti selang itu diinjek itu. Dia bisa kalau selangnya lemah ya dia akan timbul seperti benjolnya. Persis itu. Oke. Itu varises tapi ada di dalam. Ada di dalam ya. Nah seingat pengobatannya lama satu sampai dengan tiga bulan. Tiga bulan. Dan kami mohon bantuan kerjasama dari pasien supaya pengobatan ini berlangsung lebih cepat. Jadi satu sampai tiga bulan pemirsa bukan satu sampai tiga bulan. Sekarang kadang ada pemirsa yang mengatakan mbak dia saya baru minum dua kapsul kenapa nggak hilang. Bu ambilnya aja satu tahun-tahun. Kadang ada yang seumur hidup gitu. Betul. Gak susah-susah ambil. Orang jerawatan pun. Bener. Lama. Lama. Ya kan. Begitu juga dengan menggunakan anoral aneek ini. Tapi banyak yang terselamatkan dari ambilnya dengan menggunakan anoral aneek ini. Dan khusus untuk si Noe ini menjadi best seller. Iya. Kadang-kadang apa namanya pasien seringkali mbak dia saya kok sering kehabisan. Tapi nggak usah takut Bu. Karena memang kami banyak menyediakan di seluruh toko obat dan apotik. Dan jangan diecer. Oke. Timpul pertanyaan. Padia kalau saya mengalami sakitnya tidak tertahankan. Boleh nggak minum obat anti nyeri dari dokter? Boleh. Boleh. Berikan serang waktu antara obat dari dokter dengan menggunakan sinol ini. Jadi jangan digabung. Dan kelebihan daripada sinol ini kan produk yang pasaran banyak ya. Kalau dengan glucosamine kita udah nggak level tentu. Karena memang tingkat tingkatnya lebih tinggi. Tingkat keamanan lebih tinggi. Kemudian yang kedua. Banyak sekali di apotik-apotik itu ada yang dia menggunakan cairan isinya adalah tripang. Kalau tripang kalau untuk dengan sinol, sinol ini menjadi lebih lengkap. Kenapa? Teripang betul bagus. Tapi hanya untuk tulang rawan. Sementara bagaimana mampu menyembuhkan tulang rawan kalau oli tidak bisa baik. Olinya benar. Itulah kenapa harus ada ganti oli. Oke. Bener nggak? Benar. Dan untuk sinol dan anoral anik ini bisa digunakan juga untuk pencegahan. Mencegah selalu lebih baik daripada mengobati. Kalau untuk pencegahan cukup dua kapsul saja per hari. Jadi untuk ibu-ibu atau bapak-bapak yang misalnya sholatnya sudah nggak bisa jongkok. Dari duduk nggak bisa. Naik tangga nggak bisa. Boleh mencoba menggunakan sinol ini. Dan akan membebaskan Anda dari injeksi sendi ataupun juga dari operasi lutut. Tapi yang sudah cacat nggak bisa. Kalau yang sudah cacat mesti dioperasi. Mesti dioperasi. Kalau saya boleh kasih tip. Tip terakhir. Terutama yang mungkin se-usia saya. Oke. Saya kebetulan usianya 73 ya. Insya Allah. Tapi bagaimana kita menjaganya. Konsepnya mudah sekali. Begitu bangun tidur langsung minum air putih hangat. Oke. Setelah itu apa? Saya siapkan buah. Buah yang murah saja. Papaya atau melon. Oke. Setelah itu baru saya makan. Nasinya dikukus. Nasinya dikukus. Tahu tempe wajib itu. Ya. Karena dia mengandung protein. Mengandung serat. Bukan ini. Oke. Ya kan. Orang Jepang sehat karena makan tahu tempe. Tahu tempe. Ya kan. Dan sayur. Ini penting supaya. Supaya. Bakteri baiknya akan. Nah otomatis. Tadi. Austeratitis masih bagus. Tidak terkenal. Dan juga lancar BAB. Dan tentu saja kita sehat alami. Itu yang penting. Oke. Benar sekali. Jadi jangan remehkan. Apapun itu. Kalau sudah ada tanda. Itu sakit. Kalau lancar juga bisa Mbak. Bisa. Bisa. Kalau anak-anak. Kalau anak-anak bisa. Tapi kita larutkan di dalam jus. Oke. Kita. Jadi tidak mengurangi. Dan khasiatnya. Luar biasa. Itu. Jadi sekali lagi. Untuk Anda pemirsa ya. Jangan jadi dokter sendiri. Iya betul. Sekolah aja. Kadang-kadang gak masuk. Diagnosa sendiri. Kadang-kadang saya juga gitu. Allah paling gini. Kasih minyak-minyak aja lah. Ya. Tapi akhirnya yang terjadi. Makin lama. Makin sakit begitu ya. Betul. Dan tentunya Anda bisa langsung saja. Ingat ya. Untuk membelinya. Hanya yang tertera di layar kaca Anda. Dan juga di toko apotik terdekat. Seperti yang tadi ya. Terima kasih Pak. Sampai-sampai. Baru ketemu juga ya. Badi juga. Sebentar sekali ya. Sebentar sekali. Dan saya harap. Setelah kita berpisah nanti. Yang pemirsa. Bisa langsung saja. Dilihat ya. Ketika Anda buang air besar. Tenggelam. Atau mengambang. Atau seperti kotoran kambing. Iya. Ketika kita on air kembali. Kita harapkan. Anda sudah lebih baik. Ketika mengonsumsi Mariansa. Terima kasih. Sampai-sampai. Sampai-sampai. Tetap sehat. Jangan khawatir. Di tengah-tengah pandemi ini. Tetap semangat. Tetap sehat. Rezeki pasti ada yang ngatur ya. Oh ya ampun. Ini saya ke ustazah lah. Untuk itu saya Nanda Desita. Kita jumpa lagi tentunya di Sehat Alami berikutnya. Dengan tema dan solusi terbaik untuk Anda. Bye-bye.